Seperti apa, nak? Begini, kiai, sebelum tongkat itu diserahkan ke saya, kiai Khalil membaca ayat ini. Ya Allah, nak, kiai sayang betul sama saya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Kangen pasur yang matu kok. Kangen api, Kangang on langit lan bumi. Ku taning perkah lanjenmu. Enggatan kinoyo ngompo. Oh, oh, oh. Gagasiin. Kus timur peng tumati. Kang mo lu hur. duk ngusti dalem nyungun magi Trisno lahir tulusi mbati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk kita semua Sobat jimat leluhur dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke Oke kembali kami berdua masih dalam bingkai Harlah NU ke-95 Saya kok lihat sampai dari tadi kayak pendekar pendek dan kekar maksudnya oh bagus itu kata sampian pengen tetak lah seken tetap itu teguh pendirian sekat itu nyekeni kuat aman aman itulah makanya saya pegang tekan atau tongkat atau asal dalam bahasa Arabnya karena saya terbayang ketika jenengan tadi melantunkan apa namanya itu pangkur kangen pangkur kangen terhadap kancing nabi yang merupakan kudaning berkah land ilmu land ilmu Madi natural ilm saya terbayang peristiwa 1924 yang silam sah dan menurut mempunyai cerita beliau adalah kiai hadirah dan asad samsul arifin ketika beliau ya situ bodoh ketika beliau masih mondok di shona khalil pada tahun 1924 pertengahan beliau diutus oleh kiai khalil tangkalan atau yang akrabisapa Sheikhana khalil tangkalan untuk mengantarkan tongkat kepada Kiai Hashim Asyari di Tebuireng Jombang nggak jauh ya ya jauh aduh ya hahaha dan kok bisa beliau tetap lancarkan lagi jauh loh itu mana tadi dari 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 kalau kampungnya namanya semangat ya temangan di temangan kalau sekarang sudah menjadi kota di kota Banggalang menuju Tebuireng yang sekarang juga juga jadi kota di Jombang belum ada suramadu ya belum eh iya terus lu naik apa tuh berarti beliau kira-kira banyak versi ya ini sahabat jimadu luhur karena kami menceritakan ini selain karena memang harlah NU juga NU menurut kami adalah jimat jimat sijikan tidur Kang di rumah bahwa NU ada jimat bagi kami jimat bagi bangsa ini dan Insya Allah juga jimat bagi dunia kalau kisah mengantar tekan tongkat itu kisah tutur banyak ya kisah tutur banyak yang pasti yang disampaikan oleh beliau dalam sebuah rekaman ceramah berbahasa Madura beliau dari kediaman seorang halil atau dari tembangan bangsaan itu beliau naik kereta tetapi setelah naik kereta itu kan nyeberang naik apa itu belum ada lori Iya Iya keretalah sekarang itu sudah milenial cariwong kampung sepur train sepur naik-naik kereta sampai di Kamal Kamal itu nanti perbatasan yang ada pelabuhan tapi beliau tidak menceritakan dari pelabuhan itu naik apa sah dan menurut kisah tutur beliau sih jalan kaki di laut ada yang bilang naik rocok-rocok itu kembang kelapa yang yang berbentuk perang itu Wallahualam beliau tidak menceritakan itu dalam ceramahnya beliau hanya menceritakan ketika naik eh sepur atau kereta atau kolori to try hehehe dan dan sebelum memenuju ke sana sahabat cimari lukur ini beliau sendiri yang menceritakan tongkat yang diserahkan oleh shawana khalil bangkalang untuk diantarkan kepada hati-hati yang dipegang oleh keasaan ini kata beliau beliau pengen ngetes kesaktian tongkatnya ketika beliau di kereta beliau pura-pura tidur katanya dan tidak bayar kartis padahal beliau sudah dikasih duit oleh shawana khalil ketika sebelum berangkat dikasih ketika akan diberang ketika akan berangkat juga dikasih dua kali beliau dikasih duit ini ada makna yang mungkin kita bahas nanti tetapi salah satu kesaktian tongkat itu kata beliau di kereta api itu beliau berpura-pura tidur kondikturnya itu gitu kalau bahasa Indonesia kondikturnya belanda manggil kartis kardes 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 Oke saya pulak-pura tidur saya pengen tahu saktinya tongkat ini Eh saya dilewati sakti tongkat ini jadi Beliau tidak kelihatan oleh kondiktur yang menagih kartis itu sehingga beliau beliau dikatakan uang yang dari shawana Khalil bangkalan itu tidak dipakai memang beliau juga puasa singkat cerita beliau kemudian berjalan kaki itu berjalan kaki mungkin turun eh setelah sampai Surabaya berjalan kaki sampai keteguh iring jombang sampai diampel tubuh bila dikledekin katanya sama raparap ampel gitu hal ini 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 anak-anak muda enggak bener ini sitting ini gila nih masih muda sudah pegang tongkat keren hal menarik ketika sudah sampai ke kediaman di Hashim Asyari di tubuh iring jombang keras di tubuh iring yang kondok sekarang sekarang tapi kalau saya lihat di foto lama itu kan masih gedek ya masih bilik ya saya lihat mencari foto lama itu ada satu selain yang dibakar kan ada masih tersebut satu yang dari gedek eh singkatnya begini eh kiasat setelah Assalamualaikum kamu siapa anak-anak saya asat anaknya ini oh kamu masih ponaanku jadi ternyata kiasat masih ponakannya ada apana anu gyi saya ditugaskan oleh kekholil untuk mengantarkan tongkat tongkat apana ini gyi terus kata kiasat 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 itu cerdas pinter sadar jadi enggak serta-merta ketika saya mengantarkan tongkat itu langsung diminta enggak begitu ini logatnya Madura ya memang orang-orang Madura dia masih nanya bagaimana ceritanya kok bisa saya diantarkan tongkat itu nah jadi begini gyi sebelum diantarkan itu diserahkan ke saya kekholil membaca ayat ini wamatil gabi amini kaya Musa kalau yang saya atau waka'u alaiha wahu syubiha ala wadami dan seterusnya sampai nanti kalimat terakhir siratah lula itu untayan apa itu Alquran itu ayat Alquran yang dibaca oleh eh hasil ayat Alquran yang dibaca oleh Mbah Khalil Bangkalan ketika akan menyerahkan tongkat untuk disampaikan kepada kiasat 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 kaya hadir 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 Haadации jadi beliau baca lengkapnya begini ya saya baca aja ya wamat jadi saya saya baca dengan logat beliau sepertinya shahana khalil juga membaca nya seperti itu diikuti dengan gaya seperti itu oleh adik asat ketika menyampaikan tongkat itu kepada Qiyasyimasyari. Beliau baca begini. Seperti apa nak? Begini, sebelum tongkat itu diserahkan ke saya, Qiyasyimasyari membaca ayat ini. Wa matilka biyaminika ya Musa kalah yaasai. Atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala wanami wal yafiha ma'arib ukhra. Kala alkiha ya Musa fa'alkaha fa'idhahi ya hayyatun tas'a kalahudha wa la tahaf sanu'idu hasiratah al-ula Ya Allah nak Qiyasyayang betul sama saya nak. Ya Allah nak itu tongkat Nabi Musa yang diserahkan kepada saya nak. Begitu kata Qiyasyim ketika mendengar ayat tadi. Itu tongkat Nabi Musa nak. Sampaikan ke Qiyay saya ikhlas untuk mendirikan jam'iyatul ulama. Kalau dipelajari dari simpul energi. Aurat katakanlah. Berarti kan cara membaca beliau tidak tertantil. Berarti memang tidak mengedepankan tentang keindahan membaca. Tetapi lebih pada berruh dari tujuan bacaan itu tadi. Iya. Jadi ekspresif beliau menyampaikan. Ada aurat yang ditanamkan. Jadi ekspresif beliau menyampaikan sehingga Qiyasyim juga menerimanya seperti itu. Mungkin disini yang berkontribusi sampai sekarang menjadi sumber kekuatan. Insya Allah seperti itu. Karena memang jadi ini ini kalau kita elaborasi dengan sejarah NU sahabat-sahabat jimat leluhur. Ini sejarah. Ini kejadiannya peristiwa penyerahan tongkat dengan membaca ayat tadi. Itu terjadi pada tahun 1924 pertengahan. Di 1924 kondisi Indonesia dalam konteks keagamaan khususnya Faham Al-Jama'at 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 sedang mendapat tantangan dari aliran pembaru. Sehingga istilah sesat urafat bid'ah itu bermunculan terjadilah perpecahan antar umat Islam sendiri dimana para ulama itu ingin menyatukan ulama-ulama ahli sunnah wal-jama'at ulama-ulama pesantren bilhusus ada seorang kiai muda pada saat itu namanya Qiyasyi Abdul Wahab yang ingin mendirikan sebuah jama'iyah atau rahani khusus ulama Aswajah. Pada 1924 dalam bukunya Qiyasyi Khairul Hanam dijelaskan Qiyiy Wahab ini Qiyasyi Abdul Wahab matur sama Mbah Hasim Mbah Hasim merupakan kakak sepupu beliau yang juga yang sekaligus juga gurunya untuk mendirikan organisasi khusus ulama ahli sunnah wal-jama'at tapi Mbah Hasim hanya sekedar menerima belum mengiakan karena kondisi sedang dalam penjajahan kemudian beliau juga mengatakan saya mau istihor dulu untuk mengiakan yang berdiri jama'iyah berapa lama itu kira-kira itu cedanya dari istihoroh beliau lah ini tidak ada kejelasan rentang waktu tetapi di tahun yang sama Mbah Hasim yang merupakan santri dari Mbah Khalil Bangkalan istihoroh tetapi menurut analisa dengan diberikannya tongkat tadi istihorohnya tidak mendapat petunjuk melalui mimpi tetapi mendapatkan petunjuk diantarkan tongkat dalam tanda petik Nabi Musa kepada Kehashim Ash'ari itu 1924 pertengahan yang pada nanti 1924 akhir Kehasaad ditugaskan lagi mengantarkan tasbih di tasbih ini juga ada kalimat yang ini biasanya ramai di medsos disebutkan walaupun mungkin tidak detail ceritanya jadi Kehasaad bercerita dalam pidato beliau yang berbahasa Madura pada 1924 akhir saya diutus lagi oleh Kiai Khalil Bangkalan untuk mengantarkan tasbih kepada Khadir Syekhashim Ash'ari di Teguhirin Jombang singkat cerita nanti kisah tasbih ini kita bahas sendiri karena sangat luar biasa menginspirasi kita sebagai santri dan terutama tentang tatak ramadhan akhlak mungkin lain waktu kita bahas bagaimana perjalanan tasbih saya singkat saja bahwa tasbih itu ada di kalung beliau ketika singkat cerita sama ketika naik kereta beliau juga ngetes karomah tasbih ini di kereta juga tidak ditagi kartis sama kondiktur yang Belanda itu yang baca di ajabar jadi begini ketika sudah di kereta sudah terbukti kesaktiannya singkatnya sudah sampai ke kediaman Kiai Hashim Ash'ari ada apalagi Kiai kali ini saya ditugaskan oleh Kiai Khalil untuk mengantarkan tasbih tasbih-tasbih apa sama kata-kata beliau Kiai Hashim itu cerdas pintar dan sadar tidak tidak segera diminta tasbih masih ditanya dulu bagaimana ceritanya ketika menyerahkan tasbih itu kepadamu untuk disampaikan pada saya begini Kiai jadi ujung tasbih itu oleh Kiai Khalil dipegang terus diputer ya japor ini ekspresi lagi ya japor ya japor putar lagi ya kohor ya kohor mendengar kalimat itu Kiai Hashim Ash'ari langsung mengatakan saya ikhlas nak membuat jam'iyatul ulama dan siapa yang macam-macam sama jam'iyatul ulama hancur hancur karena jam'iyatul ulama beliau menggarisbawahi pada saat itu namanya belum nak'iyatul ulama masih jam'iyatul ulama atau orhanisati atau perkumpulan perkumpulan ini setting peristiwa 1924 kemudian nanti 1925 ini jangan salah Syokhanah Khalil ada yang mengatakan tidak terlibat dalam perlindungan NU masalahnya karena Syokhanah Khalil wafat pada 1925 kalau bulan masehinya kalau tidak salah di komparasi dengan bulan hijri hijriannya itu Ramadan kalau tidak salah itu April 1925 sementara NU dinyatakan berdiri pada 1926 padahal ada rangkaian peristiwa diantaranya diantaranya tadi mengantarkan tasbeh yang merupakan hasil istihorah dari Q.H.H.M. Ash'ari pengantaran tongkat dan tasbeh yang merupakan makna hasil isyorah dari Q.H.M. Ash'ari atas permintaan dari Q.H.M. Ash'ari untuk mendirikan jaminatul ulama yang pada bulan Januari nah sekarang ini Januari 1926 dibentuklah komite hijaz atau penia panitia untuk mengantarkan surat kepada penguasa di hijaz atau Mekah Madinah yang pada saat itu dikuasai oleh penguasa wahabiyah dari Najat atau yang sekarang disebut Riyad yang dari sini nanti ujungnya dibentuklah organisasi yang bernama Nahbotul ulama ini saya jadi monolog panjenangkan kan aslinya orang jombang mungkin karena di jombang deket dengan bukan hanya deket ya dengan juga nyantri di tibu irang mungkin pernah dengar-dengar kisah tentang berdirinya Nku versi sesepu-sesepu di sana gimana di sana mungkin ada kayak gitu ketika jendengan masih nyantri di tibu irang pada dasarnya sama paling hanya kembang-kembangannya tadi itu yang kayak perjalanan beliau apa dari dari Madura sampai ke jombang itu pakai apalah kalau orang orang bilang krocok krocok itu apa yang kalau apa namanya bunga kelapa itu apa namanya kan ada yang kayak perawit apa itu yang perawit mancung mancung yaitulah yang kepatnya manggar itu kan ada itu katanya artinya karona tapi jangan keras-keras soalnya nanti pasti dianggap urofa dan mengingat pada masa lalu berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih juga kepada para masyaih para sesupuh para mbah-mbah yang telah berjuang mendidikan naktutul ulama kita hanya sekedar yang meneruskan dan meneruskan pun kadang-kadang juga yang aktif saya di Pakar Nusar Jendengan di Pakar Nusar saya juga di beberapa Bandung yang ada di Anutab kadang-kadang aktif hanya mensyukuri ajalah iya dan mudah-mudahan kembali lagi kepada tongkat kita bisa walaupun tidak bisa menjadi tongkat barangkali bisa berpegangan pada tongkat ya falsafahnya yang kita teruskan dan tetap lansepkan semoga kita ya tetap dalam perjuangan kita tetap itu teguh benar amin dan mengani itu nyekeni atau katakanlah istiqomah dan amanah berat sih tapi kita pegang tongkat biar tetap langsarkan kita pegang teken estafet perjuangan hadratus syekh kiasyam asyari dan syekh kona khalil bakalan semoga kita tetap mengalir energi positif dari beliau para amin sagih dan semua yang kita lakukan berkah amin Allah 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 sahbih wansur ahla jam'iyah jam'iyah na'udhati ulama al-ulama li'ilai kalimatillah jam'iyah na'udhati ulama li'ilai kalimatillah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam wabarakatuh